Maksimisasi ataupun minimisasi, kalau dimaksimisasi bedanya nanti di tahap ketiga ini, ketika memilih kolom kunci, bedanya hanya di sini. Tahap 1, tahap 2, terus 4, 5, dan 6 ini semuanya sama. Untuk maksimisasi maupun minimisasi, 1, 2, 4, 5, 6 sama, bedanya hanya yang nanti di ketiga ini untuk memilih kolom kuncinya. Jadi lebih kompleks memang yang di metode simplex ini ada 6 tahapan, sama seperti kemarin kita harus membahasakan dulu dari kasusnya, kita bikin pertidaksamaannya, terus kalau biar mudah juga boleh dibikin tabel dari linear programmingnya, atau kalau mau langsung ditranslate ke pertidaksamaan juga boleh, tapi yang jelas kita akan menuntukkan fungsi tujuan dan batasannya. Lalu dari fungsi tujuan dan batasan ini, kalau di metode simplex nanti kan bentuknya pertidaksamaan, kita buat dalam bentuk persamaan. Terus kalau sudah menyusun persamaan-persamaannya ke dalam bentuk tabel. Ketika sudah terbentuk nih tabelnya, kita akan memilih kolom kunci, jadi ada setiap satu tahap, kita akan punya satu kolom kunci ini, satu kolom kunci dan satu baris kunci yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan ke enam tahapan ini. Jadi kolom kunci, baris kunci ini harus diingat karena untuk menyelesaikan semua tahap sampai akhir. Dan nanti kalau sudah dapat kolom kunci, dapat baris kuncinya, kita akan mengubah nilai-nilai dari baris kuncinya. Jadi saat nemu nih, oh ternyata di baris X misal untuk baris kuncinya. Nah baris kunci lama ini akan kita ubah nilainya menjadi nilai baris kunci baru. Kalau kita sudah mengubah di bagian baris kuncinya, kita juga akan mengubah di selain baris kuncinya. Suara saya jadi kayak gitu ya, di tebing gitu ya. Mantul. Oke, nah biar lebih mudah untuk memahami, kita langsung ke contoh soalnya aja. Ya. Oke, sorry, 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 sorry. Astaga. Oh iya ya. Oh iya ya. Oke, thank you ya. Jambun. Karena ini saya pakenya 8G. Pakai ini aja. Pakai 8G saya yang... Udah, kelihatan ya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya aja. Belum kelihatan. Ini kasusnya ada sebuah perusahaan, dia memproduksi dua produk, mangkok dan cangkir. Nah, kalau grafik kemarin kan hanya dua variable, tapi kalau si simplex ini, dia bisa digunakan untuk menghitung lebih dari dua variable. Tapi contohnya di sini, ini masih dua variable. Hanya saja, kalau lebih dari dua variable, itu jangan menggunakan yang metode grafik, tapi pakai yang metode simplex ini. Besok saya coba kasih yang contohnya di tiga variable. Terus, untuk memproduksi mangkok, untuk memproduksi cangkir ini, perusahaan punya sumber daya yang terbatas. Jadi, supaya bisa memproduksi dua barang ini, perlu tenaga kerja di mana dia 40 jam per minggunya. Batasnya adalah 40 jam per minggu. Terus, untuk tanah liatnya yang dipakai, ini 120 kg per minggunya. Dan di sini yang akan kita cari adalah sama perusahaan, sebaiknya memproduksi berapa mangkok, memproduksi berapa cangkir, supaya mendapatkan laba yang maksimum. Di mana, untuk membuat mangkok, ini perlu satu jam per unitnya. Untuk membuat cangkir, memerlukan dua jam per unitnya. Terus, tanah liatnya, untuk mangkok perlu tiga kilogram, dan untuk cangkir perlu dua kilogram. Labanya, nanti untuk mangkok, 4 ribu per unitnya, terus cangkir 5 ribu per unitnya. Jadi, sebenarnya kalau mau kayak gini, langsung kita masukin ke per tidak samaan juga enggak apa-apa. Hanya saja untuk memudahkan, kita bikin tabelnya. Karena yang akan kita cari adalah si mangkok, cangkir, sama kita permisalkan X1 sama X2 di sini. Mau A, mau B juga boleh, mau Y juga boleh, terserah, bebas saja. Masukkan kapasitas sumbernya berapa, sumber dayanya, tenaga kerja, dan tanah liat. Sumber daya yang terbatasnya. Nah, batasnya di sini 40 dan 120. Jadi, kalau di sini kan berarti tinggal kita punya 1X1 plus 2X2 lebih kecil sama dengan 40. Ya, 3X1 plus 2X2 lebih kecil sama dengan 120. Terus nanti di sini Z-nya, ya karena kita maksimisasi berarti 4.000X1 plus 5.000X2. Di mana X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, dari sini, dari bersamaannya ini kan kita berarti punya dua batasan. Batasan untuk tenaga kerja, batasan untuk si tanah liat. Masih aman ya, sama kayak kemarin. Nah, berikutnya kita mengubah fungsi tujuan dan batasannya. Seperti yang saya bilang, harus diubah ke persamaan, karena kan tadi pertidaksamaan. Untuk fungsi tujuan diubah menjadi fungsi implisit, jadi semuanya digeser ke kiri. Z min 4.000X1 min 5.000X2. Nanti dari hasil akhir akan kelihatan. Mau di Z sama dengan buat mencari ini atau dibalik dari persamaannya ini, nanti hasilnya akan sama saja. Di tahap akhir nanti bisa dibuktikan. Oke. Kalau di fungsi tujuan, kita menggeser ke kiri. Tapi untuk batasan-batasan yang kita punya tadi, kita akan menambahkan select variable. Jadi, select variable ini berupa variable tambahan yang dia fungsinya untuk membuat persamaan dari pertidaksamaannya ini. Ini sama variabelnya ini, teman-teman mau kasih A, B, terus mau dilanjut, X3, X4, X5, dan seterusnya itu juga boleh. Tapi di sini saya pakainya S1 dan S2, supaya memudahkan untuk pergeserannya nanti. Karena nanti ada posisi variable dasarnya yang harus di-change. Makanya saya bedakan antara variable yang kita misalkan, si mangkok dan cangkir tadi, sama variable select-nya. Bu, permisi Bu. Car screen-nya enggak kelihatan, Bu. Padahal di sini your presentation. Ya, tadi. Wah. Oke. Teman-teman yang di Google Meet bisa sambil buka was kita, boleh. Saya sudah upload juga materinya di was kita. Saya ganti entire aja ini. Kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Boleh diulangi tariannya, enggak sukaannya dari awal, Bu. Car screen-nya enggak kelihatan, Bu. Gitu. Apanya, yang belumnya lah. Terima kasih, Bu. Share screen-nya sudah. Suara saya masuk juga. Aman, Bu. Kalau suara tidak di-tetit. Aman, ya. Cuma share screen-nya selanjutnya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa langsung interupsi saja. Enggak apa-apa. Oke. Kita mau buat persamaannya. Kita nambah ke variable select-nya. Jadi, yang dipertidak samaan 1 menjadi 1x1 plus 2x2 plus S1, variable select 1. Dan 3x1 plus 2x2 plus S2, variable select 2. Sama dengan 40 dan sama dengan 120. Ini adalah kapasitas sumber tadi. Ini kan pertidak samaan terus diubah menjadi persamaan. Diubahnya ditambah variable select ini. Kemudian, setelah kita punya persamaan dari fungsi tujuan dan dari batasannya, kita akan memasukkan ke dalam tabelnya. Kita susun di tabelnya. Yang pertama di sini ada variable dasar. Variable dasarnya ada fungsi tujuannya dan ada variable select-nya S1 dan S2. Terus di samping dia ada Z, X1, X2, S1, dan S2. Terus ini nilai kanan. Nilai kanan ini nilai di belakang tanda sama dengan. Nilai kanan persamaan. Jadi kan kalau yang di fungsi tujuan tadi implisit kan dia geser ke kiri. Nah, berarti si nilai kanan ini nilai yang di belakang tanda sama dengan. Berarti ada 40 dan 120. Gampangnya juga untuk mengingat dia sih fungsi batasan sumbernya. Terus kita masukkan. Karena fungsi tujuan, kita akan mencari dari maksimisasinya. Kita masukkan satu di sini, terus sisanya nol. Karena dia belum ngapain-ngapain. Jadi istilahnya dia menganggur, belum dipakai, jadi dia nol di sini. Terus min 4.000, min 5.000 ini didapat tadi dari persamaannya tadi. Jadi dari persamaannya tinggal dimasukkan di sini. Sama, kayak di tabel linear programmingnya tadi tinggal ditranslate ke sini. Terus pertemuan antara S1, S1-nya ini satu, yang lainnya nol. S2, S2 di sini satu, yang lainnya nol. Gitu ya. Aman ya. Aman. Oke, kita lanjut memilih kolom kunci. Nah, ini yang saya bilang tadi. Perbedaannya si maksimisasi dan minimisasi hanya di sini, di tahap ketiga ini, ketika memilih kolom kunci. Jadi kolom kunci ini dia berupa dasarnya kita untuk mengubah tabel ini, tabel utama. Kita punya tabel utama ini. Nanti kita akan mengubah tabel ini. Jadi si tabel ini akan mengalami perbaikan-perbaikan, prosesnya tadi nomor 3 sampai nomor 6. Kalau maksimisasi, proses perbaikan akan berhenti kalau di fungsi tujuan ini sudah tidak ada yang bernilai negatif. Kalau di maksimisasi. Kalau di minimisasi, sebaliknya perbaikan akan berhenti kalau di fungsi tujuannya, di Z-nya ini tidak ada yang bernilai positif. Nah, caranya gimana memilih kolom kunci? Kolom kunci ini dipilih berdasarkan dari fungsi tujuan yang bernilai negatif. Jadi ini dipisah ya, fungsi tujuannya yang dia punya nilai negatif dengan angka terbesar. Jadi pemahamannya, persepsinya ini dipisah. Kalau kita menganggapnya fungsi yang bernilai negatif paling besar kan berarti main 4.000 sama main 5.000 lebih gede yang main 4.000. Ya, tapi yang di sini fungsi tujuannya bernilai negatif, tapi angkanya yang terbesar. Berarti adalah C main 5.000 yang di X2. Berarti yang menjadi kolom kunci adalah X2 ke bawah. Fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Ini untuk maksimisasi. Kalau minimisasi sebaliknya, fungsi tujuan yang bernilai negatif angkanya yang terkecil. Kalau minimisasi. Bedanya hanya di sini. Ini kita kasih arsiran atau kita kotakin biar gampang untuk mengingatnya. Terus kalau sudah, kita sudah nemu nih kolom kuncinya. Kita lanjut ke tahap keempat. Memilih baris kunci. Kita sudah punya kolom kunci di X2. Terus kita akan mencari baris kuncinya. Baris kunci ditemukan berdasar apa? Berdasarkan nilai indeks. Nilai indeks didapatnya dari mana? Dari nilai kolom, nilai kanan. Kolom di nilai kanan ini, ini dibagi dengan nilai kolom kunci. Dibagi dengan ini. Jadi 0 dibagi min 5.040, dibagi 2, 120 dibagi 2. Untuk mencari indeks. Tapi kalau di sini nanti kita akan nemu nih baris kuncinya yang mana berdasar indeks tadi. Yang dicari adalah si variable-variablenya. Si fungsi tujuan ini kita abaikan saja. Kita fokus di variablenya saja untuk mencari si indeks. Karena si fungsi tujuan, dia tidak akan ikut seleksi untuk dipilih mana yang akan menjadi baris kuncinya. Oke, berarti kita nemu hasilnya. 40 bagi 2, 120 bagi 2, 20, 60. Kalau menentukan dari baris kuncinya, kita dapatkan dari nilai indeks yang paling kecil. Berarti, ya, 60, 20, yang paling kecil, 20. Oke, berarti S1 ini menjadi baris kuncinya. Aman ya, kita sudah punya kolom kunci, kita punya baris kunci. Kita lanjutkan lagi. Mengubah nilai baris kuncinya ini. Kan tadi tuh, perbaikan ini akan terus berulang sampai di fungsi tujuan, tidak ada negatifnya. Yang pertama akan kita lakukan untuk mengubah nilainya adalah mengubah si baris kuncinya ini dulu, yang paling awal. Soalnya nanti rumusnya akan berbeda. Mengubah baris kunci dengan mengubah baris-baris yang lainnya. Untuk mengubah nilai baris kunci, caranya adalah nilai baris kunci yang lama, jadi ini, yang di atas ini, yang baru, sorry, yang lama, yang baru kita pilih tadi maksudnya, dibagi dengan angka kunci. Angka kunci ini didapat dari pertemuan antara kolom kunci dan baris kuncinya. Jadi, yang memotong antara kolom kunci dan baris kunci adalah angka 2. Jadi, di sini angka kuncinya adalah 2. Oke. Terus, nilai baris kuncinya, berarti tinggal kita masukkan ke sini. Kita fokusnya yang di sini, X1 ke sana, Z-nya diabaikan, karena dia kayak batasnya. Kayak yang tadi saya sampaikan, kalau 0 ini karena dia belum ada kegiatan, dia menganggur, jadi dia 0. Kita fokus di variabelnya. Terus, tinggal 1 dibagi 2, 2 dibagi 2, 1 bagi 2, 0 bagi 2, 40 dibagi 2, jadi semuanya dibagi dengan angka kuncinya. Terus, kita dapat hasilnya, 1 bagi 2, 0,5, 0 bagi 2, 0, 40 dibagi 2, 20. Nah, inilah nanti yang akan menjadi baris baru untuk kolom kunci. Baris baru untuk si S1-nya. Oke. Karena si baris kunci ini dia akan menentukan nanti di proses berikutnya. Di sini yang perlu kalian garis bawah juga, supaya nanti hasil akhirnya ketika menentukan di kesimpulannya, teman-teman tidak bingung, ingat di bagian ini. Gantilah variabel dasar pada baris tersebut, pada baris kunci yang sudah kita hitung tadi, dengan variabel yang terdapat di bagian atas kolom kunci. Jadi, si S1-nya ini, atasnya yang di kolom kunci kan ini berarti si X2. Berarti di change, X2, S1 ini diganti dengan si X2. Ganti variabel dasar, variabel dasarnya ini, pada baris tersebut, barisnya S1, dengan variabel yang terdapat di kolom kunci. Kolom kuncinya X2. Berarti S1 diganti dengan X2. Oke. Bingung? Aman? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Gimana, gimana? Oke. Kenapa harus di-change variabelnya gitu? Ya, karena kalau teman-teman tidak men-change variabelnya, teman-teman akan kesulitan nanti untuk menarik kesimpulan. Kan tadi kita nyari nih, yang harus diproduksi si mangkok sama cangkir ini berapa dan berapa, supaya si perusahaan mendapat laba maksimal. Tapi kalau ini dia tetap S1 dan S2, kita kan kayak meraba-raba S1 ini punyanya X1 atau X2, S2 ini punyanya X1 atau X2 gitu kan. Nah, makanya supaya kita tahu dan mudah juga nanti untuk menarik kesimpulannya, mengganti variabel dasar, variabel dasar dari si baris kunci S1 dengan variabel yang terdapat di bagian atas kolom kunci. Variabel si kolom kunci ini kan X2. Jadi, S1 diganti dengan X2. Ya, bagi dua ini untuk menghitung baris kunci baru. Jadi, baris kunci baru kan nilainya ini nih. Kita udah punya nilainya. Kalau kita sudah punya nilai dari baris kunci baru, supaya nggak bingung, tugas berikutnya adalah ganti variabelnya, di-change variabelnya. Nah, jadi kita tahu ini berarti si X2. Ganti variabel dasar pada baris tersebut. Nah, baris tersebut itu baris ini, si baris kunci ini kan dia ada di S1. Dengan variabel yang terdapat di kolom kunci. Kolom kunci adalah X2. Jadi, si S1 diganti dengan X2. Baris kuncinya. Nilainya yang kita hitung dengan rumus nilai baris kunci dibagi angka kunci. Rumus ini khusus untuk baris kunci. Nanti untuk baris yang lainnya beda lagi. Oke, bisa dilanjut? Ya. Oke, kita berarti sudah punya di sini baris kuncinya X2. Berarti kita harus nyari dua baris lagi. Barisnya Z, si fungsi tujuan, dan barisnya S2. Masih ada dua tahapan lagi. Nah, untuk mengubah nilai selain baris kunci, rumus yang digunakan adalah nilai baris lama. Gimana? Masih kebawaan. Oke, kita lanjut ya. Rumusnya untuk mengubah nilai selain baris kunci, kalau baris kunci tadi kan nilai baris lama dibagi angka kunci. Tapi kalau selain baris kuncinya, rumusnya nilai baris lama dikurang, koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Nah loh, makin banyak rumusnya. Jadi ada tiga nih yang harus kita garisbawai dulu, yang perlu kita highlight. Saya kasih tanda di sini sebenarnya. Koefisien kalau ada kurang sama ada kali kan berarti kita harus hitung kalinya dulu. Ya, dikalikan dulu baru dikurangi. Nah, koefisien pada kolom kunci ini yang mana sih? Dia ada yang di sini nih. Yang dia posisinya ada di kolom kunci, tapi ada di baris yang akan kita cari. Baris yang akan kita cari adalah Z. Z. Ya, berarti koefisiennya adalah min 5 ribu. Oke. Yang di sini, yang merah ini, yang saya tandai di sini, saya cuma ini aja, untuk memudahkan penghitungan. Teman-teman kalau mau cara satu-satu juga boleh bebas aja. Jadi di sini saya meletakkan di yang merah ini, yang saya kasih warna merah ini adalah perkaliannya. Terus yang di bawah ini baru dikurangnya. Dan kita sudah tahu nih, koefisien pada kolom kuncinya min 5 ribu. Terus dikali nilai baru baris kunci. Nah, di X2 ini. Kan kita sudah punya nih nilai baru baris kuncinya. Tinggal kita masukkan. Berarti min 5 ribu dikali 0,5, dikali 1, dikali 0,5, dikali 0, dikali 20. Tinggal dikali kan min 5 ribu x 0,5, hasilnya min 2.500. Min 5 ribu x 1, min 5 ribu, dan seterusnya. Ya, ini hasil perkalian. Kalau hasil perkaliannya sudah kita dapatkan, tinggal kita kurangi aja. Min 5 ribu dikali 0,5, min 2.500. Mau dihitung dulu boleh, kalau mau dihitung dulu. Ya, ini untuk mengurangi aja. Ini nanti dikurangi jadi. Jadi, bacanya ini tuh nilai baris lama. Ini nilai baris lama. Nilai baris lama. Nilai baris lama dikurang, koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Ya. Karena kalau mau dikurangi kan dikali kan dulu. Jadi, tinggal si 4 ribunya kita tulis lagi nih di sini. Tapi kalau caranya, cara nulisnya enggak kayak gini enggak apa-apa. Ini cuma penulisan aja. Yang penting adalah rumusnya. Oke ya, berarti ya di sini ya. Kita dapat min 1.500, 0, 2.500, 0, dan 100.000. Ya. Ini adalah nilai Z baru. Oke, ini nanti akan kita masukkan. Terus berarti kita sudah punya X2 yang dia jadi baris kunci. Kita sudah punya nilai baru dari Z. Terus di sini juga sudah berubah. Yang tadi awalnya dia main 5.000. Dia sudah menjadi 2.500. Oke, kita lanjut. Berarti nyari si baris S2. Ya. Nah, untuk menemukan nilai baru dari baris S2 caranya sama dengan mencari si fungsi tujuan, si Z tadi. Nilai lama, nilai baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Sama, kalau nilai baru baris kuncinya sama. Makanya tadi saya bilang baris kunci harus teman-teman ingat, teman-teman tandai karena akan dipakai berulang kali. Koefisien kolom kunci sama. Yang dia posisinya ada di kolom kunci, tapi di baris yang akan kita cari, S2. Berarti koefisiennya adalah 2. Ya. 2 dikali 0,5, 2 dikali 1, 2 dikali 0,5, 2 dikali 1, 2 dikali 20. Sama, karena kita kan makanya si baris kunci. Terus, tinggal kita masukkan lagi yang baris lama buat pengurangannya. 3, 2, 0, 1, 120. Didapatnya dari ini nih, yang saya kasih tandanya warna biru, biar enggak bingung juga. Terus, kita dapat hasilnya 2, 0, min 1, 1, 80. 120 kurang 40, 80. Kita punya nilai baru dari S2. Jadi, kita sudah punya tabel baru lagi dengan proses nomor 1 sampai nomor 6 tadi, dari menentukan fungsi tujuan, terus batasnya masuk dalam tabel, menentukan kolom kunci, baris kunci, mengubah nilai baris kunci, dan mengubah nilai baris lainnya, akhirnya kita punya tabel baru. Kita masukkan Z-nya, kita masukkan S2-nya. Jadi, nah, ini perbandingannya. Ini yang kolom paling awal tadi, sorry, tabel paling awal, tabel awal, terus setelah kita melakukan perbaikan, ini tabel barunya. Kelihatan ya perbedaannya. Nah, ini nanti ini, si Z ini akan jadi patokannya kita. Oke, nah, di sini masih ada negatifnya. Berarti, masih lanjut lagi. Diulangi dari tahap nomor 3. 3, 4, 5, 6. Oke, silakan ya teman-teman, dicoba dulu ya, melanjutkan di proses perbaikan berikutnya. Karena kan di sini, masih ada negatifnya, min 1.500. Nah, kita harus menjadikan si min 1.500 ini jadi positif. Kalau dia sudah positif, nanti di perbaikan kedua ini, kalau dia sudah positif, berarti berhenti. Kalau masih ada yang negatif, berarti lanjut lagi. Silakan coba dikerjakan. Nanti kalau bingung, boleh nanya langsung. Oh ya, terus ini, kalau misal nanti, selama teman-teman ngitung dari, kan pertama, setelah kita punya tabel baru nih, tabel baru ini kan anggap saja, berarti langkah 1 dan 2 kan sudah. Karena kan, langkah bikin tabel ini, dia di langkah 2. Berarti kan teman-teman sudah punya tabel barunya. Nah, proses berikutnya ngapain? Setelah kita punya tabel, kita melakukan perbaikan, yang tadi saya bilang. Nyari Z? Langsung nyari Z? Nyari apa sih? Itu yang benar. Mau mempositifkan si Z-nya. Nah, kan berarti kita melakukan perbaikan lagi. Melakukan perubahan-perubahan lagi. Ya, perubahan ini kan caranya seperti tadi tuh, semuanya. Ada 6 langkah tadi. Nah, setelah kita punya tabel, berarti tahap berikutnya ngapain? Saya ingat, beberapa menit yang lalu. Kita punya tabel. Pertama kan kita nentuin fungsi tujuan, nentuin batasan. Terus kita bikin tabelnya. Nah, terus setelah punya tabel, yang menjadikan dasar untuk mengubah. Barisnya dulu, kolomnya dulu? Kolom. Oke. Tahap ketiga, menentukan kolom kuncinya. Kalau kita udah nemu nih kolom kuncinya, berarti nyari si kolom kunci gimana tadi? Titik perpotongan antara baris kunci. Oke, nilai negatif paling besar. Karena nilai negatifnya cuma 1, berarti jelas ya, X1-nya dia yang jadi si kolom kuncinya. Oke, ini X1 akan jadi kolom kunci untuk perbaikan kedua. Setelah kita punya kolom kunci? Oke. Baris kunci didapat dari apa? Nilai kolom. Ya, nilai kolom dibagi nilai kunci? Angka kunci? Kita untuk menentukan baris kunci, kita perlu apa? Perlu indeks. Ya, nyari indeks tadi? Titik perpotongan. Gimana? Nilai kanan dibagi. Ya, kolom nilai kanan dibagi kolom nilai kunci. Ya enggak? Kolomnya dulu. Kita mau untuk menentukan si baris kuncinya kan, kita nanti kalau tahu indeksnya yang paling kecil, nah, kita dapat barisnya. Ya, 20. Bingung? Enggak, 20. Oke, nanti boleh dibuka diwas kitanya, sudah saya upload. Nanti dilihat nih. Kalau sudah nemu indeksnya, nah tarik lagi deh. Tarik. Oke, memilih baris kunci berdasar nilai indeks. Nilai indeks didapat dari nilai kolom dari nilai kanan di sini. Intinya yang di sini lah, garis batas, sorry, kapasitas sumbernya. Dibagi nilai kolom kunci. 40 bagi 2, 120 bagi 2. Berarti, dia di sini untuk menentukan si indeks, 20 bagi 0,5, 80 dibagi 2. Nah, nanti ketemu indeksnya. Berapa nih? 20 bagi 0,5, 40. 80 bagi 2, 40. Ya, hasilnya sama. Kalau hasilnya sama gimana? Yang paling kecil. Ayo, 40-40 yang paling kecil anak. 20 dibagi 0,5 karena kan mencari indeks, ini nilai kolom dari NK, nilai kanan, dibagi nilai kolom kunci. Kita abaikan aja sih fungsi tujuan. 20 dibagi 0,5, 40. 80 dibagi 2, 40. 40 kan kalau menentukan baris kunci, nilai indeks yang paling kecil. Hasilnya sama gimana? Gimana? Yang harus dipakai, 40 yang mana nih? 40-nya X2. Pilih salah satu. Yang dari kolom kunci. Kolom kunci dipakai lagi. Berarti nanti ditukar lagi dong. X2 jadi X1. Kan tadi setelah kita nemu nih baris kunci, kita perlu menentukan nilai baru dari baris kunci. Kalau kita sudah punya nilai baru baris kunci, kita perlu menukar variable dasarnya dengan variable yang ada di kolomnya. Kalau kita milihnya yang X2, yang sudah kita pertukarkan di awal, berarti kan X2 harus di-change lagi sama X1. Karena kan di sini yang jadi kolom kunci sekarang adalah si X1. Jadi, kalau ada hasil indeksnya, nilainya sama, teman-teman sebaiknya pilih yang variable dasarnya ini masih mengandung select variable. Karena nanti kan akan di-change. Ya, si X2 ini nanti dia akan di-change sama si X1. Nah, kalau sudah menentukan baris kunci, berarti harus menghitung nilai baris kunci baru. Oke, terus nanti kalau sudah, nah di ke-6 nih ya, 6 saya tulis di sini ya. 6 mengubah nilai baris lainnya. Oke, boleh silahkan. Masih ada. Kita sampai jam berapa ya? Tinggal, tinggal 8 menit lagi ya? Oke. Ini, ini deh. Entah, saya buka, oh, yang nanti silahkan teman-teman coba ya di rumah untuk proses perbaikan yang kedua ini. Ya, jadi biar teman-teman enggak lupa dicoba buat ngerjain. Oh, astaga, belum saya masukin. terima kasih. 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 Belum saya pindah ke drive, ternyata. Ini, ada ini ya enggak ya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, nanti silahkan teman-teman coba ya di perbaikan kedua. Nanti kalau proses menghitungnya di perbaikan kedua teman-teman ini benar, maka hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Kan tadi yang perbaikan kedua kita akan punya kolom kuncinya di X1 nih. Kalau di X1 variable dasarnya kan harus di-change sama yang ada di kolom kuncinya. Berarti si S2, variable select-nya tadi S2 dia akan berganti si X1. Terus setelah mengalami, kalau tadi kan di sini posisinya dia enggak nol. Tapi karena diperbaikan kan berarti semuanya harus mengalami perubahan lagi. Jadi walaupun tadi udah dihitung nih si baris kunci yang awal, di tahap kedua semuanya akan diulang lagi. Jadi tahap ketiga, 4, 5, 6 itu benar-benar mengulang semuanya. Jadi semuanya dihitung lagi. Nah hasil akhirnya, nanti kalau teman-teman coba hasil akhirnya akan seperti ini. X2-nya dia nol, X1-nya 40. Terus dari maksimal labanya adalah Rp160.000. Jadi kita dapat X1, si mangkok 40 unit, X2 cangkirnya nol, dan Z-nya Rp160.000. Nah kita lihat nih, kita coba balikin. Kalau dengan fungsi tujuan yang dari awal belum kita masukkan implisit, digeser ke kiri, kita nyari Z-nya, apakah sama hasilnya 4.000 dikali X1, X1 40. 4.000 kali 40, Rp1.600. Ya si perusahaan tidak memproduksi si cangkir, berarti nol. Hasilnya Rp1.600. Terus masukkan dari fungsi yang sudah kita pertukarkan ke kiri. Z-nya Rp1.600 dikurang Rp4.000 kali X1, Rp4.000 kali 40, dikurang Rp5.000 kali nol, karena X2-nya nol. Rp160.000 dikurang Rp160.000 kurang nol, hasilnya nol. Sama ya. Jadi nanti kalau teman-teman coba hitung di perbaikan kedua, hasilnya seperti ini atau enggak? Kalau sudah seperti ini, insya Allah berarti sudah pas. Di perusahaan sebaiknya memproduksi 40 mangkok dan tidak memproduksi cangkir untuk mendapatkan keuntungan maksimal Rp160.000. Oke, ada yang mau ditanyakan? Gak, gak? Bingung. Yang masih pusing. Yang masih pusing. Oke, ya. Nanti silakan teman-teman kalau sudah sampai rumah atau pas waktunya senggang, silakan coba dihitung lagi yang ronde keduanya, perbaikan kedua. Nah, nanti hasil akhirnya akan nol, sama X1-nya 40, X2-nya nol. Z-nya Rp160.000. Kalau benar hasilnya akan di sini. Tidak ada. Oke teman-teman di Google Meet mungkin ada yang mau ditanyakan ada yang mau disampaikan silahkan boleh Gak ada Ada yang bersensi manual? Gak ada Oke kalau tidak ada kita akhir ya di perkulian hari ini Insya Allah kita jumpa lagi besok di minggu depan kita udah masuk ke bulan puasa ya besok ya besok itu kita libur gak ya awal puasa libur gak kita ya harusnya tapi sabtu minggu sama aja ya sabtu minggu kita libur juga ya oke saya mohon maaf ya jika selama ini selama ngajar di kalian di 4 minggu ini ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya